Teman-teman, kalau membutuhkan UV dengan fluoride yang di atas 45 liter per menit, sebaiknya saya sarankan menggunakan... Halo teman-teman, di depan saya saat ini ada UV dengan kapasitas 24 GPM. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Mereka bertanya, Pak, apakah bisa UV 24 GPM ini digantikan dengan 2 buah UV 12 GPM? Dimana UV 12 GPM itu maksimal fluoridnya adalah 45 liter per menit. Jawabannya tidak bisa. Meskipun UV 12 GPM dikali 2, entah itu dipasang paralel atau seri, tetap tidak bisa ya. Karena untuk ultraviolet ini kapasitasnya tergantung dari fluoride. Jadi, teman-teman, kalau membutuhkan UV dengan fluoride yang di atas 45 liter per menit, sebaiknya saya sarankan menggunakan UV 24 GPM. Oke, saya review sebentar. Untuk UV 24 GPM ini menggunakan in-out, draat luar 1 in. Untuk stainless, berbahan stainless 304. Dan untuk UV ini juga dilengkapi dengan pembuang tekanan. Di sini ada keran kecil. Nah, fungsinya untuk membuang tekanan udara pada saat pertama kali dinyalakan. Oke, UV ini menggunakan 2 buah lampu. Jadi, ada 2 buah lampu yang nyala sekaligus dalam ultraviolet ini. Dan berikut ini lampunya. Satu lampu, dayanya 55 Watt. Dan juga 2 buah balas, dayanya juga sama. Oke, sleeve kacanya juga 2. Dan ini seal kacanya. Nah, untuk pemasangan seal kacanya ini kan berbeda dengan UV rumah tangga. Saya juga lampirkan video cara pemasangan untuk seal kacanya ini. Oke, mari kita ukur panjang dimensi UV24 GPM ini. Untuk ultraviolet 24 GPM 36-48 panjangnya sama, 94 cm. Untuk sleeve kacanya juga panjang 94 cm. Sedangkan lampunya panjangnya 93 cm. Oke, jadi ultraviolet 24 GPM ini dengan 36 GPM dan 48 GPM sama ya teman-teman. Untuk kapasitas lampunya sama, masing-masing 55 Watt. Yang membedakan hanya jumlah lampunya. Kalau yang 24 ini 2 lampu, yang 36 3 lampu, yang 48 itu 4 lampu. Oke, sekian review singkat saya. Semoga dapat menambah informasi buat teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih.